Intro Sebelum berkomentar perihal gugatan cerai yang ia layangkan, media sudah lama mencium adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Yulia Rahman dan Demian Aditya. Saat itu Yulia menutup diri soal masalah yang menerpa pernikahannya dengan Demian Aditya. Namun kondisi itu kini berbalik. Bagi Yulia menutup diri terubahnya lari dari masalah. Masalah itu jangan dihindari, kamu jangan lari dari kenyataan. Kamu nikmatin kesakitannya kamu, kamu nikmatin. Kamu mau nangis, kamu nangis aja, gak usah ditahan-tahan. Kamu marah, kamu marah aja. Sampai nanti di satu titik kamu udah gak mau nangis lagi, di satu titik kamu udah gak bisa marah lagi, di satu titik kamu udah. Karena kalau semakin kita lari dari kenyataan, kemarin kan aku sempat gak bisa ketemu teman-teman ya. Maksudnya aku membatasi diri. Semakin kamu sembunyi, semakin kamu akan terpungkung dengan masalah kamu dan kamu akan ketakutan. Sementara banyak PR banget kan ke depannya. Empat tahun membina maligai pernikahan dengan Demian, kini dinding cinta yang mereka bangun terancam roboh. Meski hatinya sedang terpuruk, namun ada penyemangat yang sangat setia mendampingi Yulia, siapa lagi, jika bukan buah hatinya, Kayla dan Kiandra. Si punya branding ke depannya, cuma sangat suka aku pengen bikin mereka menjadi anak yang bener-bener, anak yang berbuka, dan pastinya mereka juga berdua harus telangga sama orang tuanya. Tuhan, tolonglah aku hapuskan rasa cinta.